Pemirsa kebakaran hebat melanda bekas kantor wilayah Direkturat Jenderal Pajak Sumatera Barat, Riau dan Jambi di Jalan Air Tawar Padang, Sumatera Barat. Asap hitam pekat membumbung ke langit kota Padang saat api membakar gedung pada minggu pagi. Warga dan pengunjung mal dan hotel di sebelahnya sempat panik melihat kobaran api. Beruntung petugas pemadam kebakaran kota Padang segera sampai ke lokasi hingga api tak sempat menjalar hingga ke gedung sebelah. Sedikitnya, 11 mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api yang terus membesar. Lantaran material dalam gedung adalah bahan-bahan yang mudah terbakar. Petugas akhirnya berhasil memadamkan api satu jam kemudian. Tidak ada korban jiwa atau kerugian material berarti akibat kebakaran di gedung yang sudah tidak terpakai ini. Sebuah toko bahan bangunan di Jalan Batur Sari, Sanur dan Pasar Bali, Ludes terbakar pada minggu siang. Kobaran api membumbung tinggi dari atap toko bahan bangunan berlantai dua ini. Dalam video amatir yang direkam warga terlihat kobaran api disertai asap tebal keluar dari toko bahan bangunan ini. Banyaknya material bahan bangunan yang mudah terbakar di dalam toko membuat api yang berasal dari lantai dua membesar dengan cepat. Petugas BPBD Kota Denpasar yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Api baru berhasil dipadamkan tiga jam kemudian setelah BPBD Denpasar mengerahkan lima unit mobil pemadam kebakaran. Diduga api berasal dari kabel listrik di lantai dua yang mengalami konsleting listrik. Pemirsa Presiden Joko Widodo menghadiri puncak acara musyawarah rakyat atau MUSRA yang digelar beberapa organisasi relawan pendukungnya. Sejumlah nama Capres dan juga Cawapres diusulkan oleh MUSRA kepada Presiden Joko Widodo untuk dipilih menjadi calon yang akan didukung para pendukung Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo menghadiri puncak acara musyawarah rakyat atau MUSRA yang digelar sejumlah anggota relawan pendukung Presiden Joko Widodo. Puluhan ribu pendukung Presiden Joko Widodo ini siang tadi hadir bersama di Istora Senayan, Jakarta. MUSRA hari ini merupakan puncak acara dari serangkaian kegiatan yang digelar untuk menjaring dan mencari calon Presiden yang akan didukung dalam Pilpres 2024 mendatang. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa calon Presiden yang harus didukung pada Pilpres tahun depan haruslah calon yang berasal dari aspirasi rakyat. Siapa sih yang diinginkan rakyat? Jangan sampai keliru. Dan saya tahu, saudara-saudara ingin mencari, ingin menemukan capres dan cawapres yang benar dan tepat. Karena yang kita dengarkan adalah suara rakyat, suara akar rumput, bukan suara elit. Dari hasil penjaringan Musra, terdapat tiga nama calon Presiden terkuat, yakni Air Langga Hartarto, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Selain itu, Musra juga mengusulkan nama calon wakil Presiden seperti Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Mahfud MD, dan juga Arsyad Rasir. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.